Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop di Bandung, Indonesia. Nah, di video ini saya mau mereview satu buah seksofone. Namun, untuk teman-teman yang baru aja lihat video ini, teman-teman bisa langsung aja subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan update video berikutnya. Teman-teman juga bisa like, bisa komen, bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya, supaya teman-teman lainnya juga tahu tentang video ini. Oke, kita mulai ya! Nah, di video kali ini saya mau mereview satu buah seksofone. Nah, ini dari brand-nya Brand Shattow. Nah, Brand Shattow ini udah pernah saya mereview sebelumnya. Dari seri yang 21L, seri student-nya, lalu seri yang 50-nya, itu juga pernah saya mereview, seri intermediate-nya. Nah, lalu untuk video kali ini saya mau mereview juga untuk seri student-nya. Nah, cuma berbeda dengan seri 21L, yang ini adalah serinya CAS 22N. Nah, seperti ini ya, fisiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah satu CAS 22N. Nah, ini nikel silver ya, jadi bukan silver plate, ini adalah nikel kayak gini teman-teman. Warnanya silver seperti ini. Nah, bedanya dengan 21L, kalau 21L itu kan warnanya gold, dan 21L itu dia nggak ada warnanya nikel atau silver. Jadi, untuk teman-teman yang mau warnanya nikel atau silver, pasti akan dapatnya yang 22N itu. 22N seperti ini. Nah, terus perbedaannya lagi yaitu ada engraving dari sininya nih. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia. Nah, untuk seri 22N, ya ini tuh dia ada engraving-nya teman-teman. Ya, walaupun tipis-tipis, sedikit-sedikit, cuman ya adalah jadi lebih keren gitu, saxophone-nya. Untuk selebihnya sama dengan seri 21L ya, karena seri student-nya. Nah, ini sama, ada logo syatunya juga di sini, teman-teman. Nah, ini juga sama, ada logo syatunya. Dan juga sama-sama, pad-nya memakai pad Pisoni. Cuman Pisoni-nya Pisoni yang seri yang low ya, bukan seri yang high. Karena ini adalah saxophone student, seperti itu. Nah, lalu untuk neck-nya juga sama, teman-teman. Seperti seri yang 21L, seperti ini fisiknya. Warnanya tentunya warna silver ya. Nickel sih sebenarnya, bukan silver. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, apa sih bedanya nickel dan silver. Walaupun sama-sama dari fisiknya silver, seperti ini kan ini silver ya. Nah, bedanya apa sih nickel dan silver itu? Nah, yang pertama kalau nickel itu warnanya tidak berubah, teman-teman. Jadi, akan silver ya, silver seperti ini terus gitu. Nggak akan jadi menghitam. Beda dengan silver plate. Nah, kalau silver itu sama dengan plating dari perhiasan. Contohnya dari cincin, atau kalau nggak dari kalung. Yang makin lama, makin sering dipegang, makin sering kena udara. Dan itu akan menimbulkan oksidasi yang ada hitam-hitamnya, seperti itu. Beda dengan nickel, kalau nickel nggak akan. Jadi, istilahnya kalau dari plating sih mungkin ya akan lebih kuat dari nickel. Kalau teman-teman yang memang suka silver. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu apa lagi yang akan teman-teman dapatkan? Nah, ada berbedaan sedikit dari 21L dan 22N. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang semua seri 22N seperti ini, atau bagaimana. Cuman yang jelas saya, untuk seri 22N ini, saya mendapatkan case-nya ini berbentuk copper. Nah, berbentuk copper. Oh, ini besar banget. Jadi, in-frame-nya susah. Nah, berbentuk copper seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah gocatunya di sini. Ini copper kayu dan memang cukup berat, teman-teman. Cuman, untuk teman-teman yang bawa pesawat, ini safe banget, aman banget. Seperti itu. Nah, seperti biasa, kalau catu itu kita beli baru ya tentunya. Kalau beli second, saya nggak tahu. Kalau beli baru, teman-teman pasti akan mendapatkan lap seperti ini. Nah, ini memang lap wajib dari catu. Ini untuk membersihkan luaran seksofon dan juga daleman seksofon. Karena ada bandul kerasnya di sini. Nah, ini bandulnya. Di sini, dalam sini ada bandulnya. Nah, ini bisa buat lap daleman seksofon. Lalu, teman-teman akan mendapatkan strap seperti ini. Nah, juga strap umum sih. Strap biasa sih. Cuman cukup nyaman karena busanya cukup tebal. Lalu, akan mendapatkan mouthpiece-nya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini, ini karena baru memang jadi masih di plastik. Nah, dapat mouthpiece, ligatur, dan juga dapat cap-nya. Dapat tutupnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini lengkap untuk tutup. Lalu, akan mendapatkan juga kokris. Nah, ini kokris merek catu. Kokris ini adalah, ya inilah buat, apa namanya itu. Buat melumasi nek seksofon. Kalau pertama masuk kan seret ya. Nah, pakai ini jadi lebih tidak seret seperti itu. Udah sih kalau catu, ngasihnya seperti itu. Tidak ada read di dalamnya. Cuman saya yakin teman-teman bisa beli seksofon, pasti bisa beli read juga. Cuman, teman-teman yang beli di Malphysia Pro Shop, bisa saya bonusin read. Tenang dong. Pokoknya, seksofon ini sampai ke tempat teman-teman, udah siap langsung gas. Udah siap langsung tiup, tanpa PR apapun lagi. Seperti itu, teman-teman. Lalu, kita bahas apa lagi nih? Oh iya, kalau dari segi soundnya, saya udah coba tadi. Perbedaan dengan 21L, sebenarnya perbedaannya nggak jauh banget sama-sama. Karakternya itu bright dan juga agak bold ya. Cuman, dari segi soundnya, untuk 22N ini, tonenya ada sedikit banget. Sedikit banget, agak sedikit lebih bright. Cuman, ya mungkin karena pengaruh dari nickel platingnya itu. Cuman, menurut saya sih nggak masalah. Karena, ya, toh banyak juga teman-teman yang suka dengan karakter bright. Cuman, bright-nya di sini memang bukan bright yang bener-bener bright pedes, bright bikin orang pusing, bikin sakit telinga. Nggak. Kalau siatu ini, bright-nya ini tebal. Makanya, kenapa saya mau jual untuk produk siatu ini? Karena memang siatu ini produknya juga bagus. Dengan harga yang sangat-sangat masih terjangkau untuk seksofon baru. Dan juga, dan suaranya ini juga nggak malu-maluin. Jadi, untuk teman-teman yang mau upgrade dari seksofon China, ya ini bagus banget. Saya jamin, saya yakin, ini bagus banget. Dan juga, untuk teman-teman yang beli baru di Malvin Saks Pro Shop, teman-teman juga akan mendapatkan garansi 1 tahun dari kita. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada masalah apapun, kerusakan apapun, entah itu masih dalam masa garansi, atau di luar masa garansi yang udah setahun lebih udah habis, teman-teman bisa langsung bawa aja ke Malvin Saks Pro Shop. Nah, itu bisa langsung kita betulkan. Seperti itu. Kalau masih di bawah 1 tahun itu masih free, tapi kalau di atas 1 tahun, kita ada dikenakan cas. Cuman, memang nggak mahal sih. Kayak gitu. Oke, begitu aja dari tadi saya udah banyak ngomong. Sekarang, saya mau bikin sound sample-nya seperti biasa. Mudah-mudahan sound sample ini bisa mewakili teman-teman yang penasaran dengan suara 1CAS22N ini. Aduh, libat nih lindahnya. Oke, ini adalah sample sound-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, barusan adalah review dan juga sound sample dari 1CAS22N. Bagaimana? Bagus kan? Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk memiliki sexophone ini, teman-teman bisa langsung aja membelinya di Malvin Stas Pro Shop. Nah, untuk teman-teman yang di Bandung, teman-teman bisa langsung datang aja ke toko. Atau untuk teman-teman yang di luar kota, kita juga melayani kirim melalui jasa ekspedisi. Atau teman-teman yang mau membeli via marketplace juga, kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak. Oke, sekian dulu video review untuk sexophone satu ini. Saya Malvin dari Malvin Stas Pro Shop. Pamit sampai bertemu di video selanjutnya.